Intro Halo bos bosku Dunia tipu-tipu Hari ini kita akan Ano Jalan-jalan Setelah satu minggu Kita menyepi Hari ini kita sudah tempat Ada tempat yang bagus untuk Istirahat Dan hari ini kita mau ketemu Bang Anji Nanti first time ketemu Bang Anji Jadi Ongnya kita F2 Agus Kita nikmati suasana jalan-jalan Setelah menyepi Mencari Kedamaian Saatnya kita jalan-jalan lagi Kita cuti Beberapa hari Suwi pokoknya Karena masih PKPM Kita juga udah rapid Semangat terus Cari inspirasi Untuk menghasilkan karya yang Berkreasi Cari inspirasi Untuk menghasilkan karya yang Berarti Ini cara Karena Medernya Tidak berani Kita bawa mobil Itu Jadi gak berani Kita jalan kaki Sampai sana Kita naik gunung Kalo ini naik satu jam Kaling Entah tinggal dulu Kita naik gunung Kita naik gunung Semangat Ini belum apa-apa Dari badan kita naik gunung Berarti sudah Berarti sudah Nah ini Saya gak mau naik gunung Kecuali ada Mas Fyrsa Besari Sama Wira Negara Mas Fyrsa Besari Dan Wira Negara Aku tunggu Kita naik gunung Itu nanti pertama kali saya naik gunung Saya belum pernah sama sekali Mencion ke orangnya Biar dia Sibuk Mikirin saya Nanti Nanti pasti ada yang keluar Ketika kita panggil Tuh Iya kan Tuh Oh hilang Hilang lagi dia Keluar lagi Halo Basto Selamat datang Ini orang paling gila ini Di rumah enak Tidur dia pilih di hutan Luar biasa Tapi hutannya dimodifikasi Modifikasi Selamat datang di Negara Puntang First time Ketemu Mas Anji Dan inilah orangnya Keren banget Oh iya Kita baru pertama kali ini ketemu ya Kita biasanya ngobrol-ngobrol Ini apa ini? Oh ada Mau disitu Ini tindak buat tidur disini ya Bisa Bisa Jadi ini belum jadi Belum jadi Sepatunya sama sama aku Tidak Pahal situ lah Aku hitam Aku hitam Aku hitam Ini tenda yang belum jadi Tenda yang udah jadi Belum jadi juga di sebelah sana Tapi udah lebih rapi Tenda ini tidak akan ada Setelah Negara Puntang jadi Jadi ini harus di vlog dulu Ini perjuangan beliau Mas Anji Iya karena nanti tendanya berubah Lebih bagus lagi Iya Kita kan seru-seruan Hari ini Mau lihat itu nggak Mau lihat tenda disini Ayo 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 Oh ini yang belum jadi Belum jadi Sebenernya belum ada yang jadi banget Tapi udah ada jadi kayak Ini sih masih Ini 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 bukan tenda Yotel Hah? Keren loh Jadi nggak panas sih bang disini ya Enggak dong Tau gitu tidur disini kemarin Yotel Sini Sini Inilah hotel Bang Anji Jadi tadi Jalan Jalan aku parkirin disitu loh Portal loh Oh gitu Nggak bisa masuk Masuknya sulit Terus jalan Mas Yosan Mas Yosan Mas Yosan? Iya Kan nggak pernah anak ke gunung Gua sih Suatu sama masuk Enggak mungkin Pasti mahal dia Enggak bener Aku hitam Enggak ini Ini beli cuma untuk Bang Anji ya Am ya? Iya Untuk Kena Gara Puntang Oh iya sama Wah sepatu Denny Canan dan Bang Anji sama loh ternyata Kita ada kesamaan Dikasih ke kameramen dong Nah ini udah gajinya udah gede Oh gede gajinya Amin Jumlah Kita mau kemana lagi? Kita mau jalan tapi kita makan dulu dong Oh iya kita mau makan Kita makan disitu aja ya Tadi udah WA jam 12 makan gitu Laper Eh lihat sini Lihat sini Ini Ini ditenda Tapi Sound systemnya Ada dong Lihat Musisi dong Musisi Bisa buat live ya Bisa buat live Dia bisa dicolokin gitar satu Terusnya kita bisa sambil pakai microphone satu Jadi kayak Dan ini bisa dicopot bisa di charge Mati lagi Kita harus contoh Beli kayak gitu Harus kalau ini harus punya Harus punya Nabung beli tenda Tenda lagi Tenda maksudnya tenda kita rumah loh Rumah yang gede Beliau juga lagi bangun rumah Yang gede Kita belum sempet kesana Nanti kalau ada kesempatan kita kesana Harus Harus dong Ini apa bang Itu Dupa Dupa Aku lagi suka banget Dupa Dupa Oh Dupa 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 tapi aromatherapy Aromatherapy Wangi gitu Aku beli banyak Nyobain yang Wangi macem-macem Kita nanti malam Api umpunan Pokoknya suruh-suruhan disini Jalan-jalan Iya Jalan-jalan kita bisa makan ya Makan juga Ayo makan Yuk Udah laper ya Yaudah kita makan dulu ya Udah Jadi selain Musisi Bang Anji juga Pabrik Pembuatan stick drum Dia Disini Dia mengos Stick drum itu disini Jadi Merknya apa bang stick drumnya Apa ya Stick drum merknya apa Asuh Oh asuh Merknya Oke Ternyata bahan stick drum itu kayak gini bang Nanti dia Ngomong 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 Ini adalah Cakaran macan Kayak ya Kayak ya Kayak ya Kayak disini Minan mau kesana Nanti jalan-jalannya Akhirnya Akhirnya Jerih Sejerih Cintaku Tapi terus Cintaku bables Banter Hilang Kecot Arus Kalenan Jadi kalo makan itu Minumnya Le mineral Jadi tolong Le mineral Boleh lah pakai saya Gak terlalu ngaruh Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Boleh lah pakai saya Kedepannya Kita open Open heel Kok gini terus Matinya gimana Gak wisok Ong Ejan Ong deso Ong deso Ini mana 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 permunggah dunung Mana Satu 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 Tapi kalo udah Itu udah jadi Nanti studio rekaman di atas Di sini Rekaman bro Di atas bro Kalo di kota dimanapun Kalo rekaman keluar Studio Macet lagi Bumat lagi Disini Santai Set Benuk kopi Kalo rekamannya gak butuh apa-apa Jadi udah ada alatnya Tinggal rekaman di dalam Kalo suntuk tinggal keluar Cari rokok Ingin masuk lagi Buat lagu lagi Iya Itu tujuannya Aku rencana di angkasa nanti Buat Absurd ya Bagus dong Bagus Bagus Kamu tau gak caranya Bisa bikin lagu di angkasa Gimana Robo Sukmo Apa wih Apa itu raga sukmu Astral Tubuh Tubuhmu keluar dari Mati Jiwamu keluar dari sini Berarti gak mati dong Enggak dong Itu bisa dipelajari Gak paham Aku juga lagi belajar Oh Bang Haji Dukun Ternyata Orang kalo ngomong ketikitan Dibilang Dukun Iya loh Itu supernatural Dan itu logis Keluar Kamu bahkan bisa masuk ke mimpi orang lain Tapi lah Tidak tau Wow keren Kita belum dipersilahkan loh Inilah hebatnya saya Jadi Kalo adatnya orang biasanya Silahkan Mas Denny duduk Kita gak Terlalu basah basi Bos Basah basi itu basi Nah Jadi langsung aja dibuka Makanannya apa Langsung makan Ini spesial banget Kemarin gulainya enak? Enak banget dong Enak Ini udah habisin nih Yuk Ini namanya Ini gak tau pake ayam kamu Atau entok Jadi dia pake Dia rica-rica Yuk saya makan sih Orang Orang-orang besar tuh pasti Oh iya Itu kan? Pasti konsep konten dia Biar lebih rapi Kalo kita kan gak Kita gak ada otak soalnya Itu ketawa itu Gak ada otak Gitu kan? Jadi ya vlog gini-gini aja Tanpa perkembangan Sama sekali Gini tuh kalo di Ngawi Itu ada namanya Selondo Tapi disana udah ada wisatanya Udah dikelola Sama mas Kalo disini Mas Anji ngelola sendiri Jadi ceritanya Katanya Gak tau Daripada salah ngomong ya dah Kita kan gak pernah riset sama sekali Karena gak ada otak tadi Jadi Jadi pengen ngomong sejarahnya Nagara Puntang yang gak bisa dong Gak riset Jadi intinya disini dikelola mas Anji Itu Dan biayanya sampai Gak tau lah Daripada salah ngomong lagi ya kan Kan kita kan gak pernah riset Jadi Gak tau lagi Tadi itu disini Bandung ya kan Bandung Dari Bandung Terus ke Sini Dari Bandung kesini tuh Sekitar Berapa jam Gak tau lah Kita gak ada riset soalnya Turut Tanya-tanya Tengokinnya Melaku Gak jelas Ayo bos ketemu mas Anji Gak jelas lagi Jadi nanti malem Kita mau ngapain Juga gak tau Kita gak tanya sama orang-orang ini Semoga menyenangkan Dan bisa membawa Sebuah karya Pulangin tuh kita bawa karya Salah satunya adalah lagu Denny Cangang Sampai atua Balik balik bos Sampai Sampai Tua Hei tadi Kemarin ada cerita lucu Neng Fok Pas Koplo Dangdut Itu kan ada Dangdutnya enak banget tuh Gusti Kulampun manut Nah jugetku kan gini Terus saya Masuk Gusti Jogetku gini Terus kata ilham Kameramen Gini bos Jadi selalah berdoa Jadi Gusti Tidak 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 Inilah Nagara Puntang Aku nyuyo ya mau Nyuyo siap Tidak 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 Kan gaya konten Tocoy aku nyuyo Tidak Tidak Liat 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 Enggak jelasan kita Dia bingung Jalanya kemana Aku mau buat kamu capek Pokoknya Cobaan Apalagi nanti disana ada panggung nanti Dini Caknan ada disana kalau diundang haruslah ditinggal yang undang ada enggak jadi itu tuh panggung yang bisa digunakan untuk apa aja bukan cuma musik buat wedding buat apapun panggungnya bisa madep kesana kalau hari-harian kalau malam minggu acara-acara reguler gitu disitu madepnya kesana nah penonton-penonton VIP-nya itu yang di atas-atas ini yang di bawah nanti pake bangku-bangku gitu-gitu ya itu penonton yang kaum cacah Dini Caknan diundang setelah pandemi aja biar rame iya setelah pandemi supaya bisa rapat ya yuk iya iya aku juga pengennya gitu sih terus untuk kalau misalnya jadi panggung kan bisa ke arah kesini panggung bisa ke arah sini misalnya panggungan misalnya Denny Caknan deh panggung bisa madepnya ke arah sini penonton VIP-nya disitu tuh yang ada batu-batu itu kan posisinya enak banget nonton deh hanya kayak gitu semuanya enggak di sini nanti cuma deck doang deck terus ini ada pagernya terus penontonnya duduk kayak rubin gitu ya tribun 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 terus panggungnya yang seistimewa itu semoga cepat selesai satu tahun sekali nanti panggungnya disini beda lagi jadi penontonnya disana VIP itu disitu yang di kolam itu itu jadi VIP-nya penontonnya panggungnya disini itu kan udah disediain sama alam tinggal dikasih tinggal flooring serat gila gak? udah disediain loh milih tempatnya nanti bikin dingawi jadi dulu ini adalah radio pemancar pertama dan terbesar sasya Tenggara yang diresmikan tahun 1923 punya Belanda punya Belanda ya dihancurkan 1946 oh iya kita disini juga akan mau jadi mau syuting di cinematic video clip tapi gak niat-niat amat semoga jadinya bagus ini udah dibersihin terus tapi dikotorin lagi tampah lagi sayang kan dapet sungai ini sungainya kebawah loh buat air minum orang apa itu? apa itu? ini banyak oke selamat 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 apa dipanggil sama daerah ini? oh dipanggil? tidak maksudnya kayak terpanggil lu percaya frekuensi gak sih? energi frekuensi gitu maksudnya kalo sampe tingg saya niat disini tuh nah iya itu aku tadinya cuma berencana untuk bikin tapi nih di lutan yang tadi satu tuh itu ternyata malah di pinta biaya kekuat mengelola ke 40 karena daerah terlarang gak boleh dimasukin 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 ya ada hoa ada macan kenapa banyak juga disini macan dan mereka hidup disana tapi aman karena disana tidak ada manusia masuk ditutup berapa? berapa? targetku sih umur 50 sebenernya udah pension ini? 43 7 tahun lagi liatnya pensiun loh nanti kalo bikin lagu kasih ke saya aja ini nyanyi gak? hahaha loh kalo ngerilis mah tetep dong gapapa panggungnya yang iya yang keliling-keliling itu yang keliling-kelilingnya yang dibatesin jadi lebih banyak disini dirumah di tempatku yang lain aku pengen ngelola wisata banyak tempat ini kan lebih nyawin namanya slondo tapi udah keluar ini kalo di tanaman hias dijualin satu tanaman itu bisa 80 ribu jangan jangan pernah mengambil sesuatu dari alam dibawa gitu jangan ngomong nih gua nemu sentai irengnya gua mulai ciboyote 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 jangan pernah mengambil apapun dari alam termasuk sentai ireng udah alhamdulillah alhamdulillah kita sampai di kabin yang hampir mau jadi cantik banget putih putih nanti semua jadi saya ada yang ngelilingin ada yang ngelilingin air gitu dan disini logonya A anjay oh enggak anji enak kalo namanya depannya A enak dan aku Denny Caknan iya jalan gaya kabin di murib murib Denny Caknan gak penting saya punya feeling sepertinya dalam waktu dekat akan punya tanah di gunung juga jadi kayak kesampaian gitu aku pikirin terus langit awan suara binatang laut sungai hutan angin dan dia dia kan ciptaan Tuhan tapi semua itu bisa terjadi kalo saya tidak perlu lagi mikir bayar ini itu dan kebutuhan lain yalah mana bisa hidup santai kalo masih punya banyak tanggungan anak-anak blablabla artinya harus ada aset yang terus kerja tanpa perlu hadir disana mimpi juga harus realistis 29 Januari bulan Juni aku ketemu tempat ini Juli berarti kesimpulannya harus pintar mikir mikir buat kata-kata dulu mikir kedepan mau ngapain akhirnya jadi kesampaian terang terbiasa saya terinspirasi dari mana pengen ketemu dari dulu dan akhirnya lagu dia itu kita masih kuliah kuliah ya belum apa-apa belum belum pernah mau untuk jadi penyanyi belum pernah belum ya oh Tuhan kecinta dia setelah itu baru bikin-bikin pop kartonya kartonya mimpi harus diwujudkan makasih ya pak ketemu di gunung ya keisi dunia tahu keras kepala ku sama denganmu caraku marah caraku tersenyum seperti detak jantung yang bertau kenyawa ku kenyawa ku merimpah setengah mati Seperti detak jantung yang bertang Nyawa ku nyawa karena denganmu Aku masih tak mengerti banyak hal